Intro Halo Pemirsa, Tau Bipun KPU Bandar Lampung musnahkan 1316 surat suara yang rusak dan cacat Informasinya akan kami hadirkan dalam Sigar 7 edisi hari ini Bersama saya Rolf Slovenia, kita ikuti Sigar 7 selengkapnya untuk Anda Intro Pemirsa Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, Maya Metisa dituntut penjara selama 5 tahun 6 bulan Dalam kasus korupsi dana bantuan operasional Kesehatan Lampung Utara 2017-2018 Kasus ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dana bantuan operasional Kesehatan Lampung Utara Kembali digelar di Pengadilan Negeri TPKOR Tanjung Karang Senin siang Pada keduanya dengan sengaja memotong dana BOK sebesar 10% untuk setiap pencairan Hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar 2,1 miliar rupiah Halisa Zahara, Sikertivi, melaporkan KPU Bandar Lampung memusnahkan 1.316 surat suara yang rusak dan cacat Disaksikan Bawaslu, Kesbangpol, Kejari, dan Unsur Tenipori Pemusnahan 1.316 surat suara rusak dilaksanakan di halaman kantor KPU Bandar Lampung selasa pagi Pemusnahan dihadiri Bawaslu Bandar Lampung, Kesbangpol, Tenipori, dan Kejasaan Negeri Pemusnahan surat suara berdasarkan hasil sortir relawan KPU Pemusnahan dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan surat suara Dilaksanakan sesuai PKPU nomor 2 tahun 2018 dan PKPU nomor 8 tahun 2018 Semua logistik kita sudah terdistribusi di 20 kecamatan Mulai nanti setelah terbentuk TPS itu kita akan pergeseran kotak ke TPS Hamin 1 Nah ini yang kita lakukan pagi ini adalah pemusnahan surat suara Yang rusak dan tidak terpakai Jadi memang sebagai bentuk transparansi Dan kita menunjukkan bahwa pelaksanaan ini Memang kita mengharapkan tidak ada kecurigakan publik Dan semua kita lakukan secara transparan dan akutat Jumlahnya ketua? 1.316 surat suara Dan memang penggantinya Ini 1.316 ini yang rusak, cacat produksi Pendistribusian logistik pilkada dan alat pelindung diri Dipastikan selesai sebelum pemungutan suara 9 Desember Fahru Rozi, Sigur TV, melaporkan Wali kota Bandar Lampung, Herman HN Mengimbau masyarakat menggunakan hak suara Pada pemilihan wali kota 9 Desember Pemilih diingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan Masyarakat harus jeli Karena ini 5 tahun Wali kota Herman HN mengajak masyarakat Bandar Lampung Menyukseskan pil wakot 9 Desember Dengan memberikan suara di TPS Menjalani protokol kesehatan Dan menolak segala bentuk kecurangan pemilu Wali kota berharap Pilkada 9 Desember tidak menjadi Kelas terbaru penyebaran COVID-19 Wali kota Herman HN dan istri Akan memberikan suara di TPS 6 Taman Budaya Palapatan, Jungkarang Pusat Pemilu harus sukses Jadi kita bagaimana aparat di bawah ini Mengajak masyarakat untuk ke TPS Sesuai dengan protokol kesehatan Bagaimana partisipasi masyarakat harus berbibadi Pemirsa KPU Metro Distribusikan logistik pemilu Ke 310 TPS Yang tersebar Di 22 kelurahan Distribusi logistik Pilkada Serentak Dilakukan hamin 1 Ke seluruh TPS Di 22 kelurahan Yang berjumlah 310 TPS Selain logistik pemilu KPU juga menyalurkan alat pelindung diri Untuk petugas TPS KPU Metro menyiapkan penjagaan Dan pengamanan lokasi penyimpanan logistik Termasuk dari gangguan cuaca Bresis 27 kotak suara Kemudian 81 pilih suara Sudah termasuk jadangan Pengguna disabilitas Kemudian dengan perangkapan APD Di tiap-tiap TPS Anharsa Putra, Edi Suranto, Sikert TV, melaporkan Nis-nis, ada cafe baru Main yuk, nongkrong Karena aja Corona gini malah nongkrong Yaelah, kan cuma duduk doang Feb, kasus jambungan itu udah sampe 600an Kamu gak lakut Iya sih Tapi kan Kalau kamu nongkrong Terus sering jalan-jalan keluar Itu gak kemungkinan bakal jadi karir kan? Gak sih? Udah ada yang gak jadi nongkrong Makasih ya udah ngingetin Oke Pidana 36 bulan sampai dengan 72 bulan Ini termaktub dalam pasal 187A Tengok pesan emak Sebab udah ngehindaran Vaksinasi Lindungi diri Lindungi negeri Distribusi logistik pilkada ke TPS Dipastikan selesai sebelum hari H pemungutan suara Manitia pengawas kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampu Tengah Menempuh jarak 90an kilometer Dengan jarak tempuh 8 jam Melewati perkebunan tebu Untuk mendistribusikan logistik pilkada 9 Desember Sukses pemilihan kepala daerah 9 Desember Tidak terlepas dari kerja petugas pemilihan Di tingkat bawah Mendistribusikan logistik pilkada ke TPS Sejumlah BPK perlu waktu berjam-jam Untuk mendistribusikan logistik kotak suara Dan surat suara Dengan kondisi jalan yang sulit Seperti paritia pengawas kecamatan Bandar Mataram Yang harus menempuh jarak 90an kilometer Untuk mendistribusikan logistik ke PPS Di Dusun Kuo Dan Dusun Umbur Sekering Kampung Mataram Ilir Jarak 90 kilometer ditempuh Dengan waktu kurang lebih 8 jam PPK didampingi panwas cam dan kepolisian Untuk menjangkau lokasi yang melewati perkebunan tebu Dengan jalan tanah yang rusak dan licin Di pendistribusian logistik terkait kotak suara Dan alat untuk pencoblosan nanti pada 9 Desember Khususnya dalam pemilihan Bupati Lampung Tengah Kecamatan Bandar Mataram yang punya jarak memang sangat luas Khususnya Kampung Mataram Ude Yang dari mana? Dari kecamatan itu hampir sekitar 90 kiloan Nah ini di dalam ini ada beberapa pokja Ya dan SP yang memang ini punya mata pilih yang memang sangat banyak Khususkan ya sampai hari ini dari jam 1 sampai jam 8 Jam 8 malam Berarti 8 jaman ya Jadi Suranto Siger TV melaporkan Terima kasih Anda masih menyaksikan Siger 7 Pemirsa aparat kepolisian beserta TNI Melepas ratusan personil pengamanan pilkada Ke wilayah kecamatan di kota Bandar Lampung Personil Polri dan TNI ditugaskan selama 3 hari Untuk mengamankan lokasi pemungutan suara Hingga masa penghitungan di tingkat kecamatan Apel pasukan pengamanan TPS Digelar Posek Teluk Betung Selatan Beserta Koramil di kawasan Garuntang, Bandar Lampung, Selasa Pagi Personil kepolisian dan TNI berjumlah 100 orang Ditempatkan di lokasi pemungutan suara Di kecamatan Teluk Betung Selatan dan Bumiwaras Petugas pengamanan TPS berasal dari personil Polresta Bandar Lampung Posek Teluk Betung Selatan dan Koramil Ditugaskan selama 3 hari untuk mengamankan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Hingga masa penghitungan suara di tingkat kecamatan Anggota Polri dan TNI juga melakukan pengamanan ekstra Guna mencegah potensi terjadinya kericuhan saat penghitungan suara Kami hari ini mengadakan serpas kurang lebih 92 personil Yang akan terbagi dari 100 DPS Hari Mali Untuk di wilayah kita ini hanya satu Itu dimana berada di kecamatan Bumiwaras Yang selanjutnya Di Kelurahan Bumi Raya Di kecamatan Bumiwaras Itu hanya satu tempat ramah rawan dua Dimana disitu ada rumah dari pasangan salah satu Pasangan calon Sehingga kita antisipasi agar tidak terjadi sesuatu Malisa Zahara, Sengert TV melaporkan Logistik pilkada serentak didistribusikan Panitia penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Kelokasi pemungutan suara di tingkat kelurahan Pendistribusian logistik di kawal ketat Petugas keamanan TNI Polri Hamin satu jelang pemungutan suara Pilwakot Mener Lampung Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan Mulai mendistribusikan perlengkapan logistik Ketempat pemungutan suara di kota Bandar Lampung Di kecamatan Teluk Petung Selatan Penyelenggara pemilu Mendistribusikan logistik ke 84 TPS Dengan dikawal petugas TNI Polri dan Linmas Semua termasuk dari surat suara dan APD Dan perlengkapan TPS Jumlah TPS kecamatan Teluk Petung Selatan 84 Sejauh ini penerimaan logistik surat suara Maupun yang lainnya ada kerusakan atau tidak memadai? Alhamdulillah tidak, sampai sejauh ini semua sudah kita cek dari awal Karena kebetulan packing surat suara di KPU juga kita yang melakukan Pengawalan distribusi logistik Pilwakot untuk mengantisipasi aksi kecurangan sebelum hari pemungutan suara Alhamdulillah kalau untuk pengawalannya kita tetap mulai dari pusat Kita menuju ke kecamatan, dari kecamatan langsung dibikusi ke TPS-TPS Dari sana langsung kita amankan di masing-masing TPS-TPS Tentunya harapan kita dengan adanya ini Dengan slogan sejuk, damai dan terhadap operasi ini Sudah-sudah bisa berjalan dengan baik Halisa Zahara, Sikert TV melaporkan Sukseskan Pilkada 2020 Pemkot Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Melakukan pelayanan perekaman EKTP pada tanggal 9 Desember atau hari pencoblosan Warga yang belum memiliki EKTP dan ingin menyalurkan hak pilih Dapat mendatangi di Dukcapil pukul 8.00 sampai pukul 11.30 Meski pemerintah pusat menetapkan hari pencoblosan Pilkada Serentak Rabu 9 Desember sebagai libur nasional Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung Tetap membuka pelayanan kependudukan perekaman dan pencetakan EKTP Pelayanan perekaman EKTP dilakukan pada hari pencoblosan 9 Desember Dimulai pukul 8.00 sampai 11.30 Bagi masyarakat Bandar Lampung yang pada hari pencoblosan telah memasuki 17 tahun Dan akan memberikan hak pilih dapat melakukan perekaman pada tanggal 9 Desember sebelum pukul 11.30 Bandar Lampung agar dapat menyalurkan aspirasi politiknya sampai di tanggal 9 Kami pun tetap buka sampai di jam setengah 12 Karena jam 12 KTP itulah yang digunakan untuk mencoblos Kawan-kawan semua tolong diinformasikan itu Dan informasi yang selanjutnya Bahwa KTP yang direkam hari ini Yang direkam hari ini di bawah jam 12 Akan kami jadikan di hari ini Di jam 1, 2, dan jam 3 Kita kan yang akan perekaman di jam 1 ke atas Itu akan besoknya Waduh Rozi, Seeker TV melaporkan Apaan ya? Sakit Nis? Bukannya udah lama ya? Ya deh Fet, teman rumah sakit yuk Kamu yakin mau rumah sakit pakai masker kain? Wah, bukannya sama aja Fet Enggak, jadi tiap masker punya fungsi sama kegunaannya sendiri-sendiri Ini aku kasih tau ya Yang pertama itu ada masker kain Jadi masker kain ini bisa dipakai sama siapa aja dan kemana aja Tapi nggak untuk rumah sakit ya Dan pemakaiannya bisa berkali-kali Tapi harus tetap dicuci Yang kedua ada masker bedah Nah, kalau masker bedah ini dipakai sama orang-orang yang sakit atau masker masakit Pemakaiannya hanya sekali Jadi habis dipakai, langsung dibuang ya Yang ketiga ada masker M95 Nah, kalau masker M95 ini dipakai khusus sama orang-orang yang berpotensi tetapar virus lebih besar Contohnya kayak tugas medis Oh gitu Fet Jadi masker itu punya fungsi dan kegunaannya beda-beda ya Kalau gitu, teman aku beli masker yuk Bila ada ASN yang punya jabatan melibatkan PNS atau ASN lainnya Pada pasal 189 Juga sudah jelas bahwa ada hukuman 1 bulan sampai dengan 6 bulan Atau denda 600 ribu sampai dengan 6 juta rupiah Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa PMK Pelampu Utara mulai Januari akan membuka kegiatan belajar tetap muka di sekolah Kegiatan belajar berlangsung dengan protokol kesehatan Di bawah pemantauan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Lampu Utara siap menjalankan instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Yang mengizinkan sekolah tetap muka mulai Januari 2021 Kebijakan ini diambil karena pemerintah kabupaten Mengantisipasi dampak negatif yang bisa terjadi pada anak Jika terlalu lama di rumah dan menjalani pembelajaran jarak jauh atau belajar online Bupati Budi Utomo meminta sekolah yang akan melaksanakan tetap muka Harus memenuhi persyaratan dan siap menjalani protokol kesehatan selama berlangsung tetap muka Ya sebenarnya masalah pendidikan ini sejak bulan Oktober Saya sudah rapakan kepada seluruh jajaran di Kecamatan Abung Tinggi Bahwa bisa dilaksanakan tetap muka manakala Yang pertama wilayah itu tidak ada yang terkonfirmasi positif Contoh di Kecamatan misalnya di Abung Tinggi Tidak ada yang terkonfirmasi positif Nah untuk belajar tetap muka tentunya juga harus mendapat rekomendasi Atau persetujuan bersama dari masyarakat atau wali murid Yang dalam hal ini diwakili oleh komitor Tetapi sampai dengan hari ini mungkin mereka masih belum berani untuk melaksanakan Tapi terakhir saya sudah panggil Kepala Dinas Agar kita mengikuti instruksi pengusaha pusat Bahwa bulan Januari kita harus melaksanakan tetap muka Karena untuk dalam tetap muka ini bisa menyerap ilmu yang langsung dari para guru Karena kita pahami dengan daring ini mungkin relatif Pelajaran itu tidak terserap seutuhnya oleh siswa Dan tentunya protokol kesehatan dengan ketat akan kita laksanakan Dan Satgas COVID akan terus memantau seluruh kegiatan yang belajar mengajar Yang dilaksanakan di Kabupaten Ampun Utara Sejak Corona mewabah di Indonesia Maret lalu Belajar tetap muka di sekolah diubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring di rumah Ada beberapa faktor negatif dalam belajar jarak jauh Di antaranya ancaman putus sekolah Masalah tumbuh kembang anak hingga tekanan psikososial Sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan di Kabupaten Ampun Utara Mendapat bantuan sembako dari pengurus PWI Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban santri di masa pandemi COVID-19 Bantuan diberikan kepada santri pondok pesantren dan panti asuhan Al Mursin Dan Torikul Huda Kota Bumi Lampu Utara Berupa sembako dan sejumlah uang Pengurus PWI Lampu Utara mengimbau kepada pengurus panti asuhan dan pondok pesantren Agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti yang dianjurkan pemerintah Salah satu bentuk PWI dalam mendukung program pemerintah di masa pandemi ini Jadi ini bantuan ini kita berikan untuk sedikit mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19 PWI Lampu Utara berupaya terus menyeluruhkan bantuan sampai wabah corona berakhir Pihak ponpes dan panti asuhan menyambut baik bantuan yang diberikan pengurus PWI Terima kasih atas bantuannya ini dari Persatuan Wartawan Indonesia Lampu Utara Untuk itu bosan-bosannya kami berdoa Mudah-mudahan pengurus atau Persatuan Wartawan Indonesia Lampu Utara ini diberi kesehatan Diberi wiziki oleh Allah SWT Evi Kogantara, Sikert TV melaporkan Polsek Tanjung Bintang Lampung Selatan menangkap pelaku perampokan truk yang melibatkan dua oknum anggota Poresta Bandar Lampung Polisi juga turut menangkap seorang oknum anggota DPRD sebagai penandah barang hasil curian Bidang profesi dan pengamanan Bit Propan Poresta Bandar Lampung Minggu siang mendatangi Maposek Tanjung Bintang Lampung Selatan Untuk meminta keterangan pelaku perampokan kendaraan truk yang melibatkan oknum anggota polisi Tersangka bernama Fahri Andrean, warga desa Kali Asin Tanjung Bintang Ditangkap polisi lantaran terlibat perampokan truk saat melintas di Jalan Sutami Aksi perampokan dilakukan bersama tiga rekannya yakni dua oknum anggota Poresta Bandar Lampung Berpangkat Perwira dan Bintara serta seorang warga sipil Ketiganya kini masuk daftar pencarian orang dalam pengejaran polisi Aksi perampokan bermula saat korban Eko Susanto sedang mengendarai truk bermuatan pupuk kompos di hadang para pelaku Saat itu kendaraan melintas di kawasan Jalan Sutami Tanjung Bintang Lampung Selatan Korban dipaksa keluar truk dengan diancam senjata api Korban pasrah saat kendaraan miliknya dibawa kabur para pelaku Korban sempat dibawa keliling menggunakan mobil pelaku Kemudian diturunkan di tepi jalan di kawasan Sukabumi Bandar Lampung Korban kemudian melaporkan peristiwa itu ke posek Tanjung Bintang Asi perampokan yang melibatkan oknum polisi ini dilakukan dengan modus berpura-pura Sebagai jurutagih atau dep kolektor perusahaan pembiayaan Korban diminta menyerahkan truk dengan dali angsulan kendaraan belum dibayar Padahal korban tidak merasa ada tunggakan di perusahaan pembiayaan manapun Ada berapa pelaku yang terlibat lebih dari pilihan ini Bahasa keterangan pada saksi awal Itu ada kurang lebih 3 orang Nanti selebihan nanti baru kita kembangkan lagi ke pelaku-pelaku lainnya Kondisinya adalah dengan cara mengaku sebagai anggota disini Atau melaku mengaku sebagai dep kolektor Terhadap mobil tunggakan tersebut Ya, jadi mobil itu dikatakan oleh para pelaku Bahwa mobil tersebut sudah menugah Sehingga diambil oleh dep kolektor tersebut Selain meringkus pelaku perampokan Polisi juga menyita para bukti kendaraan truk yang sudah dijual kepada penadah Yang merupakan oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara Jika terbukti bersalah Dua oknum polisi terancam sanksi kode etik hingga pemecatan Tersangka Fahri Andrian dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kegerasan Holisa Zahara, SigarTV melaporkan Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada Sigar 7 edisi hari ini Mari kita hindari virus COVID-19 Ingat pesan ibu Selalu menjaga jarak Pakai masker saat keluar rumah Dan mencuci tangan dengan sabun Saya Roslovenia, pamit undudiri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa